Pelasanan sholat Idul Fitri di lapangan Lumintang dan Pasar ini menjadi kesempatan untuk mengais rejeki bagi sebagian orang. Iya, jadi beberapa warga ini memanfaatkan dengan menjajahkan koran sebagai ala sholat. Sejumlah warga penjual koran bekas tampak bersemangat menyambut kedatangan umat muslim yang akan melangsungkan sholat Idul Fitri di lapangan Lumintang dan Pasar. Warga memanfaatkan kesempatan Hari Raya Idul Fitri untuk menawarkan koran bekas sebagai ala sholat berjemaah, satu alas koran bekas dijual seharga Rp2.000. Usai sholat Id, jemaah membuang koran-koran bekas tersebut, namun untuk gede salah satu penjual koran, koran-koran tersebut dikumpulkan dan dirapikan, lalu dijualnya kembali. Satu kilo koran bekas dibelinya seharga Rp20.000. Penghasilan gede dalam beberapa jam menjual koran bekas untuk sholat Id sekitar Rp100.000. Dari Denpasar Indira Ari, Ayus melaporkan.